Pembangunan Jembatan Komplek di Kelurahan Antapani, Kidul, Antapani, Bandung, Jawa Barat masih mendoai polemik. Izin pembangunan jembatan sempat dipersoalkan warga. Namun, Balai Besar Wilayah Sungai Citaro mengaku bahwa izin pembangunan dikeluarkan setelah mendapat kesepakatan dari semua pihak, termasuk warga setempat. Konflik warga Kelurahan Antapani, Kidul, Kecematan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat dengan pihak pengembang terkait pembangunan jembatan perumahan di sekitar wilayah mereka belum menemukan titik temu. Saat dimintai konfirmasi Balai Besar Wilayah Sungai Citaro, BBWSC, mengaku belum bisa mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini. Humas BBWS Citaro, Budi Gunawan, mengatakan pihaknya sudah melakukan investigasi ke lapangan. Hasilnya ditemukan adanya miskomunikasi antara warga dan pengurus RW setempat. Menurutnya, izin pembangunan jembatan yang dipersoalkan warga dikeluarkan setelah mendapat persetujuan semua pihak, termasuk dari perwakilan warga setempat. Oleh karena itu, karena kami juga, BBWS ini juga melayani, harus melayani setiap permohonan dari masyarakat, tentunya kami dengan hati-hati, kami dengan hati-hati telah memanggil sebetulnya. Kami telah mengundang warga dan RW yang untuk membahas masalah pembangunan jembatan ini. Warga RT 03 dan 04 RW 8 Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, menolak rencana pembangunan jembatan sebagai akses keluar masuk komplek yang akan dibangun oleh PT Gelora Intan Raksa. Penolakan ini bukan tanpa alasan. Warga khawatir keberadaan jembatan tersebut justru akan menimbulkan kemacetan dan mengganggu kenyamanan warga sekitar. Dari Bandung, Jawa Barat, Bili Maulana Finkran, AI News melaporkan.